Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini mungkin kelanjutan dari video sebelumnya ya jadikan di video sebelumnya sudah kita lihat proses perakitan bagian ini ya ini adalah dudukan untuk mata cutting sticker yang ini tapi mungkin ini yang terlihat sekarang nih berbeda dengan yang sebelumnya ini ada sedikit modifikasi barusan kalau sebelumnya ini disini ada per yang ini kanan kiri Hai ini saya ganti jadi yang lebih kecil di tengah karena ternyata yang ini keras banget nih kan dari baja bisa ganti ke yang lebih kecil ini supaya empuk aja khawatirnya kalau keras nanti mata pisaunya patah Oke langsung kita tes aja untuk ngetesnya mungkin saya akan coba potong kertas stiker yang ini ini adalah kertas stiker jenis vinyl mat ukuran 4 lembaran banyak dijual di pasaran nanti kita coba mata potong ini kemudian di bednya ini kan papan aslinya ini sudah karena ini adalah CNC router ini sudah sudah rusak kena kena router jadi enggak rata jadi saya kasih kaca ya saya rata kemudian di atasnya saya kasih cutting mat supaya mata potongnya nggak cepat rusak ya kalau kena kaca kan jadi gampang yang tumpul ya ini mata potongnya yang saya pakai ini Hai ini mata potong yang saya pakai adalah yang kemiringannya 45 derajat kan ada yang 30 45 60 ini saya pakai yang tengah aja yang 45 derajat nah ini kita munculkan sedikit aja kita munculkan sedikit aja udah cukup ini oke langsung aja kita mulai kita tes untuk potong stikernya kita mulai 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 kita mul oke ini hasilnya habis dari sini ini tinggal di transfer aja pakai transfer tape tapi pada intinya bahwa mesin CNC router itu bisa dialih fungsikan menjadi mesin cutting sticker oke video ini mungkin sampai disini, makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati